Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sihat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Korea Selatan. Menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang menyamar menjadi penjual bunga. Ceritanya bakal seru dan mengharukan pastinya. Film ini disutradari oleh Andrew Lau, dibintangi oleh Jung Wo-sung, Jun Ji-hyun, Lee Sung-jai, dan bintang kenamaan lainnya. Semua kredit ada di deskripsi, oke? So, nggak usah kelamaan, mari kita cikiprit aja geng. Kisah ini berlatar di Amsterdam, Belanda tahun 2005. Kala itu musim semi telah tiba, di daerah pedesaan pinggir kota, seorang pemuda bernama Park Yi sedang sibuk berkebun. Dia sibuk menanam bunga daisi yang nantinya akan dijual ke kota. Park Yi yang dikenal sebagai penjual bunga ternyata menyimpan rahasia besar. Profesinya sebagai penjual bunga hanyalah kamuflase karena sebenarnya dia adalah seorang pembunuh bayaran. Selain memiliki rumah di desa, Park Yi juga punya rumah perahu di tepian sungai Amsterdam. Hari itu selesai berkebun di atap rumah perahunya, Park Yi nyantai sebentar sembari nyebat dulu coy. Setelah waktu istirahat pagi ini, tak berselang seorang pria Belanda mampir di depan pintu rumah sembari membawa bunga tulip hitam. Pra ini hanya mampir untuk meletakkan bunga tersebut di depan pintu masuk rumah Park Yi. Park Yi pun membuang sebatnya dan segera mengambil bunga tulip hitam itu. Bunga tulip hitam ini adalah sebuah kode dari bosnya Park Yi bahwa dia mendapat misi untuk membunuh target baru. Tentu saja setelah menerima misi dari sang bos, Park Yi pun mempersiapkan fisik dengan olahraga jogging Park Yi. Selesai lari pagi, dia balik ke rumah perahu untuk menyiapkan senjata andalanya, yaitu pistol revolver tipe .357 Magnum. Park Yi sendiri menyukai pistol ini ada alasannya. Sebab menurutnya, pistol jenis revolver mempunyai kelebihan yaitu tidak membuang selongsong peluru setelah menembak. Hal ini membuat pekerjaannya efektif karena tidak meninggalkan jejak di TKP. Beres merakit pistol serta membawa beberapa amunisi, Park Yi pun berangkat dengan menyewa taksi air. Sembari menyusuri kota lewat jalur sungai, sampailah Park Yi di sebuah gedung bernama Halim yang merupakan markas organisasi pembunuh bayaran. Di sana dia memasuki markas dan menuju sebuah loker untuk mengambil amplop yang ditujukan padanya. Amplop pun didapat. Park Yi bergegas pergi ke taman kota untuk membukanya. Di dalam amplop itu terdapat foto target buruannya dan sebuah tiket ke bioskop. Segeralah Park Yi pergi ke bioskop yang dimaksud untuk menonton film yang sudah dijadwalkan. Perasa cukup menonton film ini, lantas Park Yi bergegas keluar bioskop menuju ruang operator. Dia pun menyusup masuk dan menjumpai target buruannya yang ternyata bekerja sebagai operator bioskop itu. Tanpa belas kasih, Park Yi pun menghabisi pria ini dengan pistolnya. Misi Park Yi pun selesai, segera dia meninggalkan bioskop sembari membawa bunga daishi untuk kamuflase sebagai penjual bunga. Kebetulan di luar sedang hujan nih, maka meneduhlah Park Yi di emperan toko. Tak lama ikut meneduh seorang gadis Korea yang tinggal di Belanda bernama Hyong. Hyong sendiri berprofesi sebagai pelukis jalanan yang biasanya manggal di alun-alun kota. Ketika Park Yi jongkok dan menaruh bunga daishinya supaya terguyur hujan, dia terkejut melihat heceran cat lukis luntur di sampingnya. Park Yi pun menoleh dan melihat Hyong yang basah kuyub. Sekejap Park Yi jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun tak disangka di samping Hyong yang sedang meneduh juga ada dua polisi Korea Selatan bernama Jongwo dan Jang. Jongwo pun tersenyum menyapa Park Yi yang menoleh ke arahnya. Dan senyuman itu tentu dibalas ramah oleh Park Yi. Tak lama hujan pun redah, satu persatu orang yang berteduh mulai berancak pergi. Begitu juga Hyong disusul dua polisi Jongwo dan Jang. Park Yi adalah orang terakhir yang meninggalkan emperan toko itu. Sebelum pulang, dia pun memandangi bunga daishinya yang tersiram air hujan. Dan inilah daishi. Esok paginya di desa pinggiran kota Amsterdam, Hyong mengendari sepedanya untuk mencari spot bagus. Dia berniat mencari inspirasi dan melukis pemandangan desa. Sampainya Hyong di amparan padang rumput luas, dia mencari sebuah spot bagus. Namun untuk menuju spot itu, dirinya harus menyeberangi sungai kecil dengan melewati jembatan yang terbuat dari sebatang pohon besar. Dengan penuh hati-hati, Hyong memarkirkan sepedanya dan mengangkut alat lukisnya secara bergantian keseberang sungai. Hyong pun berhasil menyeberangi sungai itu dan menuju spot indah yang dipenuhi bunga daishi liar. Mulailah Hyong mempersiapkan alat lukisnya dan dia segera melukis pemandangan indah itu. Ketika Hyong sedang melukis inilah, dari kejauhan Park Yi tak sengaja melihatnya. Sebab kebetulan Park Yi hari itu sedang bersantai di rumahnya yang ada di desa tersebut. Seharian mengawasi Hyong dari kejauhan, tak terasa hari sudah siang aja nih. Terlihat Hyong selesai melukis dan dia berkemas pulang. Tentu saja Hyong harus kembali melintasi jembatan pon tadi. Namun kali ini dia apes. Hyong terpleset dan jatuh ke sungai bersama alat lukis yang dibawanya. Melihat Hyong terjatuh, sigap Park Yi pun segera berlari. Dia berniat menolong Hyong namun ternyata dirinya kurang cepat. Sebab Hyong sudah berhasil bangkit dan menyeberangi sungai itu walaupun basah kuyuk. Hanya saja tas berisi alat lukisnya Hanyu terbawa arus sungai dan Hyong coba mengikhlaskannya. Melihat ada tas Hanyu di depan matanya, Park Yi sigap mengambil tas itu. Dia pun berniat mengembalikannya pada Hyong. Namun Hyong keburu sudah jauh pergi menuntun sepedanya pulang. Alhasil Park Yi hanya bisa termenung di atas jembatan pohon. Sepertinya gue harus memperbaiki jembatan ini, ucap Park Yi dalam hatinya. Benar saja, esoknya Park Yi bersama pemuda kampungnya memperbaiki jembatan itu. Selesai kerja bakti ini, Park Yi pun melihat Hyong dari kejauhan menuju ke jembatan itu. Segeralah Park Yi dan teman-temannya yang sudah beres kerja bakti bergegas pergi. Tak lupa Park Yi meninggalkan tas berisi alat tulis milik Hyong yang hanyut kemarin di jembatan. Tentu saja, Hyong yang hendak menyeberangi sungai itu terkejut melihat jembatan pohon kemarin sudah berubah. Hyong pun semakin kaget ketika dia melihat tas berisi alat lukis miliknya tergantung di jembatan itu. Dia jadi senang dan berusaha mencari tahu siapa orang yang memperbaiki jembatan ini. Namun dia tak menemukan siapapun di sana. Apa boleh buat deh? Hyong segera melukis padang bunga daisi. Dan setelah selesai melukis, dia pun meletakkan hasil karya lukisannya itu di jembatan tadi. Hyong berharap lukisannya ini sebagai bentuk terima kasih pada sosok misterius yang telah membangunkan jembatan serta menyelamatkan tasnya yang hanyut. Tak lama setelah perginya Hyong dari sana, kemudian Park Yi pergi ke jembatan pohon. Di jembatan itu dia terkejut melihat lukisan milik Hyong yang sengaja ditinggal. Segera Park Yi mengambil lukisan ini untuk disimpan di rumahnya. Beberapa hari berlalu sejak saat itu, Park Yi berhasil menemukan alamat rumah di mana Hyong tinggal. Ternyata Hyong tinggal bersama kakeknya di sebuah toko barang antik. Setelah kejadian di jembatan, Park Yi jadi sering mengirimi Hyong bunga daisi di depan tokonya. Kiriman bunga daisi ini membuat Hyong penasaran. Kira-kira siapa ya sosok yang sering mengirimiku bunga? Ucap Hyong dalam hatinya. Dan saking seringnya mendapat kiriman bunga daisi, Hyong jadi mengartikan filosofi bunga daisi dengan membaca buku. Dia kaget ternyata bunga daisi berarti cinta dalam hati. Di sini Hyong menyimpulkan, mungkinkah ada pria yang menyukainya sambil tersipu malu membayangkan pria tersebut. Meski Park Yi sering mengirimi Hyong bunga daisi, namun hal itu tak membuatnya puas nih. Suatu hari Park Yi iseng menguntit Hyong yang bekerja sebagai pelukis jalanan di alun-alun kota. Bahkan Park Yi rela menyiwa sebuah apartemen di dekat alun-alun itu demi bisa memandangi Hyong dari kejauhan. Dan pengorbanan Park Yi tak sampai di situ saja. Dia juga mengulik semua hal tentang seni lukis dengan membeli beberapa buku. Bahkan saking effortnya, Park Yi juga menyempatkan belajar melukis secara otodidak setiap hari sembari mengumpulkan keberanian untuk berkenalan dengan Hyong. Namun entah kenapa, setelah berlalunya hari demi hari, Park Yi masih belum memiliki keberanian untuk berkenalan. Saking malunya, Park Yi hanya bisa menghayal dengan menyapa Hyong dari kejauhan hingga menghalu ngopi bersama pujaan hatinya itu. Padahal Hyong sendiri sangat penasaran dengan pria misterius yang selalu mengiriminya bunga daisi. Dia berharap cepat atau lambat, pria misterius itu muncul dan menyapanya. Cerita beralih di kantor polisi Belanda. Jongwo dan Jang yang merupakan Interpol diutus negaranya yaitu Korea Selatan untuk bertugas di Belanda guna mengintai jaringan gangster triad di Amsterdam. Duanya dimintai tolong oleh kepolisian Belanda untuk menumpas peredaran narkoboy yang dipasok oleh gangster triad dari Asia ke Eropa. Segeralah hari itu juga, Jongwo dan Jang bergerak mengintai gangster triad yang dimaksud. Kebetulan markas gangster triad ini ada di dekat alun-alun kota Amsterdam. Setelah turun dari mobilnya, Jongwo berpura-pura menjadi turis supaya tidak dicurigai. Namun di alun-alun itu, Jongwo kesulitan mencari posisi enak untuk mengintai. Dia pura-pura mendekat ke penjual bunga dan membeli bunga daishi. Tapi tetap saja, posisinya terlalu mencolok. Alhasil, Jongwo kepikiran ide bagus. Kebetulan ada pelukis jalanan di alun-alun itu. Dia spontan menghampiri Hyong yang merupakan salah satu pelukis jalanan di sana. Segera Jongwo pura-pura memesan lukisan sekitsa wajahnya pada Hyong sembari meletakkan bunga daishi yang baru dibelinya. Sebenarnya, Jongwo ini terlihat seperti turis biasa saja. Namun yang membuatnya spesial di mata Hyong karena dia membawa bunga daishi. Hal ini membuat Hyong baper. Dia mengira, Mungkinkah pria ini adalah orang yang selama ini mengirimiku bunga? Pikir Hyong. Sembari membuang pikiran anehnya itu, Hyong memberitahu jika jasa lukis sekitsa seharga 30 euro. Tanpa pikir panjang, Jongwo pun setuju dan dia langsung duduk manis di kursi yang sudah disediakan. Nah, gini kan enak nih. Akhirnya gue bisa mengawasi pergerakan musuh tanpa harus dicurigai, ucap Jongwo dalam hati. Hyong sendiri langsung melukis Jongwo setelah menerima uang jasa lukis. Sembari melukis, pikiran Hyong masih campur aduk karena terbawa perasaan. Dia segera mengingat tanggal pertemuan dengan sosok pembawa bunga daishi ini, yaitu 15 April pukul 4 lebih 15 sore. Namun anehnya, belum juga Hyong selesai melukis. Tiba-tiba Jongwo bangkit setelah melihat jam tangannya. Jongwo terburu-buru karena target pengintaian bergerak menjauh. Dia pun harus segera mengejar tentunya. Ketika hendak pergitulah, lakah Jongwo dihalangi oleh Hyong yang bertanya, Kenapa buru-buru kak? Kakak terus Korea ya? Tanya Hyong berbahasa-bahasi. Iya, aku orang Korea kok. Maaf, tapi aku sedang terburu-buru nih. Besok aku bakal kembali lagi, oke? Sembari berlalu, Jongwo meninggalkan, begitu saja bunga daishi yang tadi dibelinya. Disitulah Hyong semakin baper. Dia mengira bahwa Jongwo adalah pria misterius yang selama ini mengiriminya bunga daishi. Dan malamnya setelah pertemuan itu, Hyong tentu masih mengingat muka dan perawakan Jongwo. Dia lantas melanjutkan pekerjaan melukisnya yang tertunda. Lanjut esoknya, sore itu Hyong mendapat orderan jasa melukis dari seorang bocil warga lokal. Sembari dilukis, si bocah terlihat bosan. Makanya Hyong pun menawarinya permen agar dia bersemangat lagi. Bocah ini jadi semangat, dan tak lama lukisan sketsasi bocil selesai. Betapa bahagianya bocil ini dan dia hendak pergi bersama ibunya pulang. Bertepatan dengan bocil itu pergi, eh si Jongwo sudah berada di sana aja, menepati janjinya kemarin untuk kembali dilukis. Disini Hyong pun jadi senang, namun ternyata Parki yang mengawasi dari kejauhan keakrapan keduanya menggunakan teropong sniper jadi cemburu. Proses melukis pun dilanjutkan, namun disini Hyong sedikit terganggu dengan pose Jongwo yang terlihat fokus ke arah lain. Alhasil Hyong menegur Jongwo untuk melihat kearahnya sembari memegang wajah Jongwo itu. Tentu saja Jongwo kaget dan hanya bisa tersenyum karena kena coretan pensil Hyong. Momen ini membuat keduanya jadi semakin akrab nih, dan hal itu mengusik Park Yi. Dia segera memasang teropong ke snipernya dan membidik ke arah Jongwo. Singkatnya setelah beberapa saat melukis, selesai juga lukisan sekisah wajah Jongwo bertepatan ketika Jongwo hendak pamit pergi. Dia pun bertanya kepada Hyong sebelum pergi. Kalau kapan-kapan aku pesan lukisan berwarna, boleh? Ucap Jongwo. Boleh aja kak, tapi ini lebih mahal loh harganya. Balas Hyong antusias. Gak masalah kok, mungkin aku akan datang minggu depan untuk dilukis pakai cat ya. Respon Jongwo basa-basi aja sebenarnya. Melihat kemesraan keduanya dari kejauhan, terbesit niat membunuh Jongwo karena Park Yi semakin terbakar api cemburu. Apalagi ketika melihat Hyong membersihkan pipi Jongwo yang kotor tercoret pensil. Namun begitu melihat Jongwo pergi dengan terburu-buru, membuat Park Yi curiga. Siapa sih sebenarnya pri asing ini? Jadi penasaran gue. Hmm, ternyata begini ya rasanya cemburu. Menarik juga ya. Gumam Park Yi sembari tersenyum jahat karena baru kali ini dirinya merasakan cemburu. Selesai mangkal, Hyong lanjut pulang ke toko barang antik milik kakeknya. Di sana kakek menyuruh Hyong berpose untuk difoto. Foto tersebut nantinya akan digunakan sebagai cover iklan pameran karya lukisan milik Hyong yang sebentar lagi akan digelar di toko itu. Tentu hasil jepretan kakek cukup bagus karena dia mantan fotografer. Kakek pun bertanya pada Hyong. Kamu kan sudah 25 tahun ya. Kapan nikah? Jangan dikasihkan ngejar karis terus dong. Kamu tuh anak gadis. Umur 25 tahun itu sudah kayak barang retro. Ucap kakek bergurau. Hyong pun bingung menjawabnya. Dia hanya bisa membalas. Kalau aku nikah, nanti kakek tinggal sendiri. Berani kakek. Sandah Hyong. Lanjut seminggu kemudian. Suri itu hujan turun deras. Hyong berteduh sembari menanti kedatangan Jongwo yang katanya berjanji ingin dilukis menggunakan cat warna. Namun hingga hari gelap, kemungkinan dia tidak datang karena hujan. Padahal sebenarnya Jongwo itu datang sesuai janjinya. Namun dia hanya berdiri dari kejauhan di bawah naungan payungnya. Sesaat melihat Hyong yang sedang berteduh dari kejauhan, disitulah Jongwo merasa diuntit seseorang. Jongwo sadar diuntit sosok misterius yang mengenakan mantel hujan masuk ke dalam gang. Jongwo segera mengejarnya, namun dia lengah dan diserang dari belakang hingga pingsan. Ternyata sosok yang menguntit Jongwo tersebut adalah Park Yi. Sebab Park Yi penasaran mengenai identitas Jongwo yang sedang mendekati gebetannya itu. Setelah berhasil membuat Jongwo pingsan, dia lantas mengambil dompet Jongwo untuk diselidiki. Disitulah Park Yi baru tahu jika Jongwo ini adalah seorang interpol dari Korea Selatan. Dan supaya tidak dicurigai, Park Yi terpaksa mengambil uang di dompet Jongwo agar aksinya ini hanya dikira sebagai perampokan. Kemudian Park Yi pergi meninggalkan Jongwo beserta dompet yang sudah diambil uangnya. Tak lama setelah itu, Jongwo sadar dari pingsannya. Dia mengira dirinya diserang oleh gangster terlihat barusan. Namun setelah melihat uang di dompetnya hilang, Jongwo menganggap bahwa serangan barusan hanyalah perampokan biasa. Lanjut esoknya, di alun-alun, Hyong terlihat gelisah menantikan Jongwo yang tak kunjung datang untuk dilukis. Rasa harapannya mengenal Jongwo telah pupus, eh orangnya malah datang. Dan kembali Park Yi hanya bisa nyengir cemburu melihat keakrapan keduanya dari kejauhan. Dilihat Hyong gitu senang Jongwo datang juga. Dia menanyakan kabarnya kok kemarin tidak datang dan sekarang datang dengan tangan terluka. Di sini Jongwo terpaksa berbohong kalau dirinya kemarin terpleset jatuh waktu hujan. Jadi dia tidak bisa datang. Rasa lega kabar Jongwo baik-baik saja, langsunglah Hyong segera mempersiapkan alat lukis untuk melukis Jongwo. Singkatnya, lukisan selesai, Jongwo pun menyukai hasilnya. Setelah selesai melukis, Hyong segera pamit ke toilet sebentar. Sedangkan Jongwo terlihat kagum dengan hasil lukisan Hyong barusan. Mengejutkannya, tiba-tiba Park Yi ikut nimbrung melihat karya lukisan itu. Park Yi berkomentar dengan bahasa seni lukis mengenai hasil lukisan tersebut dan kemudian dia pergi berlalu. Hal ini membuat Jongwo kaget. Lanjut esoknya, pagi itu Park Yi nyebat sembari mengawasi Hyong yang sedang sibuk membantu kakeknya di toko barang antik. Terlihat gelagat Hyong sedang kangen pada sosok misterius yang sudah lama tidak mengiriminya bunga daishi lagi. Melihat kegelisan Hyong itu, di sini Park Yi bermaksud mengiriminya bunga daishi. Ketika situasi memungkinkan, segera Park Yi meletakkan bunga daishi di depan toko. Dan tak lama Hyong keluar toko karena mendengar ada kiriman bunga. Ketika keluar inilah, kebetulan Jongwo mampir ke tokonya. Sialnya, Jongwo tanpa rasa bersalah mengambil bunga daishi yang tergelitak itu untuk diberikan pada Hyong. Hal ini semakin menguatkan dugaan Hyong tentang sosok misterius pengirim bunga daishi adalah Jongwo. Segeralah Jongwo diajak masuk ke toko. Di dalam toko, Jongwo melihat barang-barang antik jualan kakeknya Hyong. Setelah berkeliling, dia tertarik pada foto Hyong. Niatan Jongwo ingin membeli foto ini, namun Hyong malah memberikannya cuma-cuma sebagai cendera mata. Tidak mau dikatain prihatan pamodal, Jongwo yang kebetulan membawa kimchi pun membalas dengan memberikan kimchi buatannya itu pada Hyong. Hyong pun senang karena sudah lama dirinya tak makan kimchi selama tinggal di Belanda. Semenjak kedatangan Jongwo inilah, keduanya jadi sering berkencan di beberapa kesempatan. Bahkan Hyong pun akhirnya mengizinkan Jongwo mampir di ruang galeri lukisnya. Dia adalah orang pertama yang diizinkan masuk untuk melihat karya lukisan Hyong yang nantinya akan dipajang di acara pamerannya nanti. Setelah melihat-lihat karya lukisan Hyong ini, disini Jongwo tertarik dengan karya lukisan Hyong yang menggambarkan hamparan bunga daishi yang terlihat begitu indah. Kemudian Hyong pun menjelaskan kisah dibalik lukisannya itu. Lukisan ini didedikasikan untuk sosok misterius yang berbaik hati membuatkannya jembatan bagus, serta menyelamatkan tasnya yang hanyut waktu melukis hamparan bunga daishi ini. Lukisan tersebut begitu spesial yang juga ditujukan pada pria misterius yang selama ini mengiriminya bunga daishi. Dengar cerita barusan, Jongwo ikut terharu. Dengan pedenya, dia memeluk Hyong. Hal ini membuat Hyong baper dan menyangka bahwa Jongwo adalah pria misterius yang selama ini dinantikannya. Esoknya di alun-alun kota, beberapa gangster triat mulai bergerak diam-diam. Sedangkan Jongwo sendiri terus mengawasi mereka sembari menyapa Hyong yang sedang sibuk melukis. Tak lupa dia membawakan bunga, namun itu bukan bunga daishi yang membuat Hyong kecewa. Sementara di sudut lain alun-alun itu, di dalam apartemen, Parki pamitan pada pemilik gedung. Niat Parki ingin segera cabut dari apartemen yang sewanya sudah habis. Eh, pas coba memantau Hyong untuk terakhir kalinya dengan teropong sniper, Parki melihat beberapa gangster triat berniat membunuh Jongwo yang selama ini mengawasi aktivitas mereka. Menegangkan, Jongwo diserang oleh gangster triat dengan senjata api. Segera Jongwo membalas serangan itu dibantu jangrekannya. Menyaksikan baku tembak itu, Parki mengambil snipernya dan membantu Jongwo dari kejauhan dengan melumpuhkan beberapa gangster triat. Sesaat membidik ke arah musuh, Parki melihat gangster triat hendak menembak Jongwo dari belakang. Terpaksa dia menembak rompi anti peluru yang Jongwo kenakan, sehingga membuatnya merunduk kesakitan dan lolos dari tembakan gangster triat barusan. Namun apesnya, tembakan triat itu justru menyasar mengenai leher Hyong yang kebetulan ada di sana. Jang segera menolong Hyong yang terluka, sedangkan Jongwo sendiri mengejar sniper misterius yang barusan menembaknya. Ketika Jongwo sampai di gedung apartemen yang dicurigai, Parki tahu jika dirinya jadi incaran karena dikira musuh. Sehingga Parki melepaskan tembakan kerompi anti peluru Jongwo untuk kedua kalinya. Jongwo terempas menahan hantakan peluru sniper. Meski tertatih merasakan kesakitan, dia berusaha ke atap namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Jongwo pingsan karena dua kali tertembak sniper yang mengenai rompi anti pelurunya. Beberapa hari setelah tragedi berdarah di alun-alun, kini Hyong masih dirawat di rumah sakit. Dia terluka di bagian pita suara yang membuat Hyong kehilangan suaranya. Saat ini cara Hyong berkomunikasi yaitu dengan menulis di secara kertas atau buku kecil. Akhirnya dia tahu identitas Jongwo adalah seorang interpol yang sedang bertugas di Belanda. Kabarnya Jongwo sudah pulang ke Korea Selatan. Namun anehnya sepertinya Jongwo dari Belanda masih ada yang mengiriminya bunga daishi. Berarti dapat disimpulkan bahwa pria misterius yang selama ini mengiriminya bunga daishi bukanlah Jongwo. Dan ternyata benar, di luar rumah sakit ikut bersedih Park Yi mengetahui kabar jika Hyong kehilangan suaranya. Setelah mengirimi Hyong bunga, kemudian dia lanjut menyusuri alun-alun tempat tragedi berdarah. Park Yi merasa gagal karena dirinya tidak bisa melindungi Hyong pujaan hatinya. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya Hyong diperbolehkan pulang. Kakeknya kembali memfoto Hyong untuk dokumentasi sebelum pameran lukisannya nanti. Namun kali ini, dalam foto itu Hyong terlihat sangat sedih. Setiap hari, Hyong hanya terus memikirkan Jongwo yang tak kunjung memberinya kabar. Hal ini membuat Hyong tidak semangat dalam melakukan aktivitasnya. Merasa ini momentum untuk dirinya berkenalan, Park Yi akhirnya memberanikan diri menyapa Hyong yang sedang melambun di alun-alun kota. Dia bermaksud menghibur Hyong dengan kehadirannya itu. Tentu sebagai orang asing, Park Yi memperkenalkan dirinya. Setelahnya, dia memesan lukisan skitsa pada Hyong. Kemudian Hyong memberitahu kalau biaya lukis skitsa sebesar 30 euro. Park Yi segera membayar dan Hyong memberi isyarat agar Park Yi berpose candid. Akhirnya impian terbesar Park Yi pun tercapai nih. Bisa mengenal Hyong pujaan hatinya. Di sini Hyong pun mulai melukis, namun dia gagal fokus dan malah melukis wajah Jongwo. Tidak mau menyinggung perasaan pelanggan barunya, lantas Hyong membuka kanvas baru dan berusaha lebih fokus. Merasa Hyong masih bersedih, Park Yi yang peka pun pamit pergi. Dia meminta untuk dilukis selain waktu saja, menunggu mood Hyong bagus. Tentu Hyong jadi tidak enak hati. Dia berniat mengembalikan uang yang Park Yi bayar tadi, namun Park Yi menolaknya. Hyong pun berkemas pulang ke toko kakeknya. Mengejutkan Park Yi menyapanya lagi sembari mengendarai mobil. Park Yi bermaksud memberi tumpangan pada Hyong. Sampainya di depan toko, Park Yi membantu Hyong menurutkan barang-barangnya dan berkata, Umahku deket kok dari sini, jadi jangan sungkan, oke? Sembari berlalu dia. Dan hal ini berlanjut esoknya juga. Di sini Hyong merasa kalau Park Yi menyukainya. Dia pun mulai mengenal Park Yi sebagai pria ramah yang suka mendengarkan musik klasik. Namun entah kenapa, hati Hyong masih tertaut pada Jong-U terus. Terbesit niat Hyong untuk mengatakan jujur pada Park Yi jika hatinya sudah tertutup untuk pria lain. Namun dia menunggu waktu yang pas untuk mengatakan hal ini agar Park Yi tidak tersinggung. Lanjut esoknya lagi, pagi itu Park Yi menonton film kesukaannya. Di dalam film itu ada adegan paling dia sukai dan Park Yi coba menghayatinya. Namun tak berselang, seorang pria belada meletakkan bunga tulip hitam di depan rumah perahunya itu. Hal ini menandakan bahwa dirinya mendapat misi dari bosnya untuk membunuh target baru. Menjelang sore, seperti biasa, Park Yi memberi tumpangan Hyong pulang. Di dalam mobil, Hyong menulis di buku kecilnya. Dia mengajak Park Yi makan malam bersama. Meski sebenarnya hari itu Park Yi sedang sibuk, namun dia tetap menyetujui ajakan ini. Sampailah mereka di sebuah restoran dan keduanya memesan menu untuk makan malam. Sembari menunggu hidangan tersaji, Park Yi meminta izin pergi sebentar pada Hyong karena ada urusan yang harus diselesaikan. Segera setelah keluar dari restoran, Park Yi bergegas melaksanakan perintah untuk membunuh target misinya yang sedang menuju hotel bersama PSK. Berpura-pura sebagai tamu hotel tersebut, Park Yi santai menghabisi targetnya dengan rapi. Sedangkan di restoran sendiri, tiba-tiba listrik padam nih. Pelayan restoran pun berjanji akan menyalakan lilin sebagai permintaan maaf mereka. Tak lama, Park Yi kembali ke restoran itu untuk menemui Hyong yang menunggunya sembari membawakan bunga daishi. Tentu saja Hyong kaget. Bagaimana bisa Park Yi tahu kalau dia menyukai bunga daishi. Namun Hyong sengaja membuang perasangkanya itu dan dia memberikan lukisan skitsa wajah Park Yi yang tempoh hari gagal dia lukis. Namun urusan Hyong tidak selesai sampai di situ. Dia juga memberikan secari kertas yang bertuliskan. Terima kasih kamu sudah baik padaku. Tapi aku minta maaf sebab hatiku sudah jatuh cinta pada pria lain. Sebenarnya Park Yi sudah tahu hal ini dan dia tetap bersikap santai. Park Yanya bilang pada Hyong. Lukisanmu bagus dan aku ingin kita berteman aja kok. Ucapnya. Park Yi pun tidak merasa terganggu sama sekali dengan penolakan itu. Selesai makan malam ini, lantas Park Yi mengantar Hyong pulang ke toko kakeknya. Sebelum Park Yi pergi, Hyong sempat mengajaknya ke dalam galeri lukis miliknya. Dia adalah orang kedua yang diizinkan masuk ke galeri itu setelah Jongmo tentunya. Pastinya Park Yi sangat antusias. Apalagi saat melihat lukisan hamparan bunga daishi. Disitulah Hyong menuliskan kisah dibalik lukisan miliknya itu untuk Park Yi baca. Tentu Park Yi sudah tahu kisah yang melatar belakangi lukisan tersebut. Namun Park Yi tetap menjaga rahasia itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin Hyong tahu jika sosok misterius yang dimaksud adalah dirinya. Dalam tulisannya itu, Hyong sekalian curhat nih. Saat ini dia bersedih karena pria yang dicintainya bernama Jongwo menghilang sejak tragedi berdarah di alun-alun dan tidak pernah memberinya kabar. Hyong berharap jika Jongwo bisa hadir dalam pameran lukisannya nanti yang digelar tanggal 15 April. Membaca curhatan Hyong ini membuat Park Yi ikut sedih. Akhirnya Park Yi rela membantu Hyong mencari informasi tentang Jongwo ke kantor polisi. Esoknya diantarlah Hyong ke kantor polisi Amsterdam untuk menemui Jang, rekannya Jongwo. Jang pun menjelaskan kalau Jongwo sudah lama pulang ke Korea Selatan sejak tragedi berdarah di alun-alun kota. Hyong pun hanya bisa titip salam pada Jang untuk disampaikan ke Jongwo. Sepulang dari kantor polisi, keduanya balik ke toko. Di dalam toko, Park Yi membuatkan Hyong kopi. Dia juga menawari Hyong untuk mampir ke rumah perahunya jika ada waktu. Di sini Park Yi mengaku kalau dirinya adalah seorang penjual bunga. Sembari memberi semangat pada Hyong bahwa Jongwo pasti datang kok tanggal 15 April nanti. Tentu saja hal itu membuat Hyong semakin sedih. Dia segera menuju dapur dan berniat mengambil gula untuk kopinya. Sembari menangis, Hyong menambahkan gula ke kopinya tanpa sendok yang membuat sangkirnya tumpah. Park Yi yang melihatnya pun ikut bersedih. Lanjut esoknya, hari itu Hyong bersedia mampir ke rumah perahu milik Park Yi yang berada di tepian sungai Amsterdam. Sesampainya di dalam rumah perahu, Park Yi tidak mengizinkan Hyong menuju geladak bawah. Dia beralasan jika itu ruang privasi baginya. Padahal sebenarnya karena di sana terdapat lukisan milik Hyong yang dia simpan. Park Yi tidak mau rahasianya terbongkar jika dialah sosok misterius yang selama ini Hyong cari. Maka diajaklah Hyong berkeliling ke dek atas yang diperuntukkan oleh Park Yi untuk berkebun menanam bunga daishi. Bunga-bunga ini nantinya akan dijual jika sudah waktunya masa panen. Setelah itu diajaklah Hyong ke ruang tamu untuk sekedar ngopi santai sembari mendengarkan musik klasik. Hyong pun tak menyangka ketika dia menemukan buku tentang seni lukis di sana. Lantas Hyong segera menulis di bukunya. Dia menulis, Bolehkah aku memesan bunga daishi untuk dipajang di pameran lukisku nanti? Tentu saja Park Yi dengan senang hati akan memberikan bunga daishi terbaik sesuai pesanan Hyong tersebut. Cerita beralih di bandara kota Amsterdam. Di sana pesawat dari Korea Selatan telah landing. Ikut dalam penerbangan itu Jong Wo yang berniat menghadiri pameran lukis Hyong tanggal 15 April. Sesampainya di bandara, dia dijemput oleh Jang rekannya. Setelahnya Jang pun mengajak Jong Wo menepi di pinggir sungai sebentar. Di sana Jang mengabarkan pada Jong Wo agar dia tidak gegabah. Sebab Hyong sudah sembuh tapi tidak dengan luka hatinya. Kini dia sedang dekat dengan pria bernama Park Yi yang berprofesi sebagai penjual bunga. Mendengar kabar ini, Jong Wo sempat tidak percaya. Kemudian Jang pun mengantarnya ke depan toko barang antik. Di sana Hyong, kakeknya, dan Park Yi sedang sibuk mempersiapkan acara pameran lukis. Dan setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, akhirnya Jong Wo sadar diri bahwa posisinya di hati Hyong sudah tergantikan. Jong Wo pun pulang ke hotel untuk istirahat. Di dalam kamar hotel, dia memandangi foto Hyong dan berpikir, Bagaimana bisa gue yang awalnya cuma manfaatin Hyong sekarang merasa patah hati ya? Jangan-jangan selama ini gue sudah jatuh cinta. Pikir Jong Wo dalam hatinya. Kemudian Jong Wo yang patah hati iseng menelpon Hyong. Tentu saja Hyong mengabaikan panggilan telepon itu karena dikira orang salah sambung. Hyong pun lanjut melambun seharian hingga malam hari. Malamnya terdengar suara orang mengetok pintu. Dipukalah pintu dan ternyata itu Park Yi yang menyempatkan mampir sembari membelikannya sebuah sendok. Masuk Park Yi membelikan sendok karena kemarin Hyong tidak punya sendok gula. Dia pun dipersilahkan masuk untuk dibuatkan secangkir kopi. Ketika membuat kopi inilah, tak lama ada tamu lagi mengetok pintu. Lantas Hyong membukakan pintu dan ternyata itu adalah Jong Wo. Park Yi yang penasaran pun ikut menyambut Jong Wo dengan ramah dan memberi kesempatan keduanya untuk mengobrol di teras. Segera Jong Wo meminta maaf pada Hyong karena telah mencampakannya selama ini. Sepuntan Hyong berlari ke dalam rumah untuk mengambil buku kecil dan kembali ke teras sembari menutup pintu. Disinilah Jong Wo akhirnya berterus terang. Dia mengaku berprofesi sebagai seorang polisi. Tujuannya mendekati Hyong hanya untuk misi pengintayannya agar tidak ketahuan oleh musuh. Jong Wo pun meminta maaf setelah memanfaatkan Hyong dan kemudian dia pamit pergi. Mengetahui kenyataan bahwa dirinya hanya dimanfaatkan saja, Hyong semakin sedih. Dia yang tidak bisa berteriak hanya mampu menggedor-gedor pintu dan memohon agar Jong Wo tidak meninggalkannya lagi. Hyong pun menangis sejadi-jadinya sembari masuk ke rumah. Sedangkan Park Yi sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghibur Hyong. Dia memilih untuk memberikan waktu Hyong sendirian bersama kesedianya itu. Sedangkan Jong Wo sendiri duduk di alun-alun sebari nyebat nih. Dia merasa bersalah telah mengatakan kejujuran pada Hyong barusan. Esoknya di kantor polisi, Jong Wo dan Jang berdiskusi tentang sosok sniper misterius yang dulu membantu mereka dalam tragedi berdarah di alun-alun kota. Jang pun menjelaskan kalau sniper misterius ini kemungkinan adalah pembunuh bayaran yang kebetulan sedang menginap di apartemen itu. Jang memperkuat dugaannya karena sebelum tragedi di alun-alun terdapat tiga kasus pembunuhan misterius di Amsterdam. Namun di sini Jong Wo heran aja. Jika dia tidak punya dendam dengan teriat, kenapa sniper misterius ini mau-maunya membantu polisi melawan para gangster? Wah janggal nih. Jang jadi ikut bingung. Kalau itu gue juga nggak tahu bre. Kemudian Jang punya ide. Bagaimana jika kita tangkap aja sniper ini? Terus kita intrugasi. Apa alasan dia membantu kepolisian waktu itu? Jong Wo jadi memikirkan cara menangkap sniper tersebut. Hmm, sepertinya ada cara bagus untuk memancing keluar si pembunuh bayaran ini. Kita harus menyewa jasanya untuk membunuh seorang target bre. Ucap Jong Wo. Di sini Jong Wo bersedia menjadi targetnya asal dia bisa tahu sosok misterius yang membantunya itu. Benar saja, esoknya kepolisian menyamar jadi klien dan menyewa jasa pembunuh bayaran dengan menghubungi organisasi pembunuh bayaran yang berada di Belanda. Maka dengan cepat orderan itu diproses dan Park Yee mendapat perintah untuk membunuh target baru pada esoknya. Kemudian bos Cho, bos organisasi pembunuh bayaran cabang Belanda memanggil Park Yee menghadap. Dia mengatakan ada misi untuknya dengan bayaran besar. Target misi ini tidak lain adalah Jong Wo, seorang polisi dari Korea Selatan. Mendapat perintah dari bos Cho, Park Yee harus profesional dong sebagai pembunuh bayaran. Di sini akhirnya terungkap bahwa Park Yee merupakan legenda pembunuh bayaran berjuluk number one. Dia tak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Terlihat juga di dalam ruangan bos Cho siap menggantikan Park Yee jika dia tidak sanggup menerima misi ini. Rekan Park Yee tersebut merupakan pembunuh bayaran berjuluk number two. Tidak mau reputasinya tercoreng, tentu saja Park Yee bersedia menerima misi ini. Namun misi tersebut benar-benar membuat Park Yee merasa dilema. Lanjut pada tanggal 15 April di mana pameran lukisan Hyong digelar. Terlihat Jong Wo mempersiapkan diri pada kemungkinan terburuk karena dia bisa saja terbunuh dalam misi ini. Dia pun teringat bahwa hari ini tanggal 15 April di mana pameran lukisan Hyong digelar. Di sini Jong Wo punya firasat jika tanggal 15 April ini akan jadi hari bersejarah baginya. Sembari mempersiapkan diri, Jong Wo pun dibekali Jang dengan rompi anti peluru. Jang juga memberinya semangat bahwa Jong Wo tidak sendirian dalam misi ini. Sebab nanti dia akan dilindungi dari kejauhan oleh pasukan terbaik dari kepolisian Belanda. Menjelang siangnya, Jong Wo siap beraksi nih. Dia standby di dalam mobil yang terparkir di alun-alun. Di alun-alun itu, Jong Wo terus dipantau dari kejauhan oleh para rekan lain yang siap melindunginya. Sedangkan Park Yi sendiri juga mulai bergerak memburu Jong Wo targetnya dengan menyewa taksi air. Sesampainya di alun-alun itu, Park Yi menghampiri mobil Jong Wo yang terparkir. Awalnya para polisi mengira jika Park Yi adalah sniper misterius yang dimaksud. Namun Jong Wo mengatakan di alat komunikasi, Oh, santai semuanya. Dia adalah temanku. Pria ini bukan ancaman kok, ucap Jong Wo dalam alat komunikasi. Tanpa menaruh curiga, Jong Wo mempersilahkan Park Yi masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Park Yi meminta waktu sebentar untuk mengobrol tentang Hyong di tepi sungai yang sepi. Maka Jong Wo pun menuruti perintah ini. Berangkatlah mereka berdua menuju tepian sungai yang dimaksud. Dalam perjalanan itu, kebetulan musik yang disetel Jong Wo dalam mobilnya adalah musik rock. Tentu Park Yi kurang menyukainya. Dia meminta izin untuk menggantinya dengan musik klasik saja. Sesampainya di pinggir sungai yang sepi, Jong Wo memarkirkan mobilnya di sana. Di sini, Jong Wo sudah tahu jika Park Yi adalah pembunuh bayaran yang dulu pernah membantu kepolisian saat baku tembak dengan gangster triat. Segera Jong Wo menodongkan pistolnya ke Park Yi, begitu juga Park Yi ikut menodongkan pistolnya juga. Kemudian Park Yi menjelaskan tujuannya menyapa bukan untuk membunuh Jong Wo, melainkan dia hanya berniat membujuk Jong Wo agar mau mengunjungi pameran Hyong yang dikelar hari ini. Jong Wo pun menurunkan pistolnya dan bertanya, Mungkinkah lo ini sosok misterius yang selalu mengirimi bunga daishi ke Hyong ya? Park Yi menjawab, Hyong belum tahu soal itu. Anggap saja gue tidak pernah ada, bre. Jong Wo menimpali, bagaimana jika kita ambil jalan tengah saja? Kita berdua pergi ke pameran lukis itu bersama, oke? Lagipula target gue bukan menangkap lo kok, tapi meringkus bos lo. Sembari keluar dari mobil, Jong Wo bermaksud cari udara segar nih. Langkah Jong Wo keluar mobil di susul Park Yi. Namun apesnya, Jong Wo ditembak oleh number two dengan snipernya dari kejauhan hingga menembus kepalanya. Jong Wo pun tewas di depan mata Park Yi. Park Yi pun menyadari jika bosnya mengutus number two membackup misi ini pasti ada sebabnya. Kemungkinan bos Cho kecewa padanya karena dia telah gagal melaksanakan misi membunuh Jong Wo barusan. Merasa serba salah, Park Yi pun bergegas menghadiri pameran lukis. Ketika memasuki pameran itu, dia melihat Hyong sedang mengobrol dengan Jang. Terdengar bahwa Jang mengabarkan kalau Jong Wo gugur dalam bertugas. Tentu saja Hyong langsung menangis sedih. Dia menangis di pelukan Park Yi yang baru saja datang. Dan ternyata benar firasat Jong Wo ya, bahwa tanggal 15 April adalah hari bersejarah baginya, yaitu hari di mana dia tewas. Satu tahun berlalu sejak Jong Wo mangkat, kini Park Yi semakin dekat dengan Hyong. Bahkan Hyong dan kakeknya dititipi rumah oleh Park Yi yang ada di desa daripada mereka harus tinggal di toko terus. Namun kebaikan Park Yi ini masih belum cukup. Sebab hingga detik ini Hyong masih belum bisa melupakan mendiang Jong Wo dan terus mengacuhkan keberadaan Park Yi. Kakek yang dipasrai rumah oleh Park Yi sekarang jadi sering berkebun dan merawat kuda. Sembari merawat kudanya, kakek menasihati Hyong agar dia menghargai keberadaan Park Yi. Kemudian malamnya Hyong pun kembali ke galeri lukisnya dan melukis wajah Jong Wo karena belum bisa move on. Sedangkan Park Yi sendiri ikhlas menerima nasib jika dia hanya dianggap sebagai teman oleh Hyong. Sembari mengagumi hasil karya lukis Hyong yang dia simpan di dalam rumah perahunya. Lanjut esoknya, hari itu Park Yi berziarah ke makam Jong Wo. Setelah itu dia merenung di jalanan kota karena sejak gagal menjalankan misi dari bos Jo, dirinya tidak pernah lagi mendapatkan orderan dari bosnya itu. Sementara Jang sendiri hingga hari ini masih merasa terpukul dengan kematian Jong Wo rekannya. Dia terus menyelidiki siapa pelaku pembunuh rekannya itu. Kabar dari informan sebelum Jong Wo terbunuh, dia diketahui pergi bersama seorang teman ketepian sungai. Di TKP tempat Jong Wo tewas, tidak ada petunjuk apapun selain keadaan tape mobilnya yang menyetel musik klasik. Dapat informasi ini Jang pun merenung kira-kira siapa teman Jong Wo itu. Cerita lanjut di makam, kini giliran Hyong yang berziarah di pusara Jong Wo. Telah lama dia disapa Jang yang ikut berziarah juga. Di makam itu, Jang menjelaskan kronologi terbunuhnya Jong Wo. Tak ada petunjuk lain selain fakta jika Jong Wo saat itu pergi bersama seorang teman. Dan anehnya di dalam mobil Jong Wo, tape mobilnya sedang menyetel musik klasik. Padahal menurut Jang, Jong Wo itu sukanya musik rock. Pasti pelaku yang diduga temannya Jong Wo ini yang menyetel musik klasik tersebut. Mendengar penjelasan dari Jang, Hyong pun mencurigai satu orang. Teman baru Jong Wo bisa jadi Park Yi. Apalagi dia suka musik klasik. Ditambah ada alasan kuat jika Park Yi membunuh Jong Wo karena cinta segitiga di antara mereka. Bergegaslah Hyong pergi ke rumah perahu diam-diam setelah berziarah. Tadi sangka Park Yi datang menyapa dari belakang. Akhirnya Hyong pun dipersilahkan masuk ke rumah. Di dalam rumah perahu, Hyong diajak menonton film favorit Park Yi. Disitulah Park Yi mengatakan bahwa dirinya bisa berkomunikasi dengan membaca gerak bibir. Dia mengaku mempelajarinya dari film ini. Kemudian Park Yi meminta Hyong mengatakan sesuatu. Dan benar saja Park Yi ternyata mahir dalam membaca gerak bibir. Setelah cukup mengobrol di rumah perahu, Hyong pun diajak mampir ke rumah Park Yi yang ada di desa. Eh, di depan rumah terdapat bunga tulip hitam yang ditujukan untuk Park Yi. Kaget dong kenapa bosnya malah mengirimi bunga tulip hitam di saat seperti ini. Maka segeralah Park Yi pamit membawa bunga tulip itu dan disini Hyong pun mulai curiga. Kenapa Park Yi begitu terburu-buru membawa bunga itu. Park Yi sendiri segera menuju sebuah loker di gedung halim markas organisasinya. Ternyata benar dia mendapat misi baru dari bosnya setelah setahun tidak ada orderan. Dan segeralah Park Yi menemui bos Chow di lantai atas untuk meminta detail misi tersebut. Di ruang bos Chow itu juga ada number two yang siap menggantikan peran Park Yi jika dia tidak sanggup menjalankan misi ini. Kemudian segera bos Chow memberikan secarik amplop pada Park Yi dan mengatakan jika ini adalah misi terakhir untuknya. Setelah misi ini selesai, Park Yi boleh pensiun sebagai pembunuh bayaran. Bos Chow pun memeluknya dan mengatakan, kau tetaplah number one dalam bisnis ini nak. Dia bangga pernah punya anak buah sehebat Park Yi. Setelahnya Park Yi lanjut menuju tepi sungai dan membuka amplop dari bosnya itu. Ternyata amplop ini berisi foto target yang tak lain adalah Jang rekan mendiang Jongwo. Park Yi semakin ragu. Gila, disuruh membunuh polisi lagi? Apal bos Chow benar-benar sableng ingin berperang dengan polisi? Pikirnya dalam hati. Lanjut esok paginya, bergegaslah Park Yi latihan fisik untuk melaksanakan misi terakhir dari bosnya. Setelah Park Yi pergi, tak berselang, Hyong pun datang menyusup ke rumah perahu. Di sana dia mencari bukti apakah benar jika Park Yi adalah pelaku pembunuh Jongwo sesuai dugaannya. Setelah beberapa saat menggeledah seisi rumah perahu, dia menemukan sebuah koper mencurigakan nih. Selesai di otak-atik, terbukalah koper itu dan betapa kagetnya Hyong melihat isinya. Cerita beralih ke rumah desa milik Park Yi. Selesai berolahraga, Park Yi membuat sarapan di rumah itu untuk mengisi energi. Tak lama kemudian, Hyong pun mampir. Melihat Hyong bertamu, Park Yi lantas menawarinya kopi. Diminumlah kopi dan kemudian Hyong mengeberak meja dengan koper yang dia bawa. Ternyata koper milik Park Yi itu berisi pistol dan perintah untuk membunuh detektif Jang. Maka terungkaplah pekerjaan Park Yi selama ini. Dia bukanlah penjual bunga, melainkan pembunuh bayaran. Merasa dibohongi selama ini, Hyong pun mengamuk dan mengarahkan pistol yang dia ambil dalam koper itu. Namun anehnya, tiba-tiba Hyong terhuyung dan pingsan nih. Ternyata kopi yang dia minum tadi sudah dicampur obat bius oleh Park Yi yang mengantisipasi hal ini. Cerita beralih di kantor polisi Amsterdam. Untuk kedua kalinya, pihak polisi menggunakan strategi yang sama. Mereka berniat menangkap sidikat organisasi pembunuh bayaran dengan mengorbankan Jang sebagai target pembunuhan. Kepolisian menggunakan skenario seperti dulu dengan sengaja menyiwa jasa organisasi pembunuh bayaran yang meresahkan ini. Namun kali ini, rencana kepolisian lebih dimatangkan. Mereka belajar dari kesalahan waktu Jong-wo berkorban dalam misi serupa. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, kepolisian mengerahkan lebih banyak personil termasuk tiga sniper terbaik mereka. Sedangkan Park Yi sendiri juga siap menjalankan misinya nih. Dia melacak keberadaan Jang targetnya yang diketahui berada di alun-alun kota. Sembari mengawasi keadaan, Park Yi menyusun siasat. Sebab kali ini Jang terlihat di backup banyak polisi di sekitarnya. Cerita beralih pada Hyong. Terlihat dia tersadar dari pingsannya di deras rumah. Sepuntan dirinya kaget ketika melihat lukisan miliknya yang didedikasikan untuk sosok misterius pujaan hatinya. Hyong pun melihat beberapa kertas di dekat lukisan itu. Di kertas ini bertuliskan pengakuan Park Yi. Dia mengaku bahwa sosok misterius yang selama ini Hyong tunggu adalah dirinya. Park Yi menulis kenapa dia merahasiakan identitasnya itu. Dia beralasan jika dirinya adalah orang yang berlumur dosa dan tidak pantas mendapat cintanya Hyong. Park Yi juga berpamitan serta berjanji akan pergi dari kehidupannya. Dia juga mengaku bahwa bukan dirinya yang membunuh Jong-wo. Membaca tulisan itu membuat Hyong kaget. Dia menyesal telah memperlakukan Park Yi dengan kurang baik. Segera Hyong bergegas pergi untuk mencari Park Yi. Dia berniat meminta maaf karena selama ini telah mengacuhkannya. Kembali di alun-alun, setelah siasat tersusun Park Yi bergerak menjalankan misi sulitnya ini. Dengan melumpuhkan salah satu sniper kepolisian, Park Yi berhasil menyamar di antara anggota polisi yang berjaga. Ketika semua rekan polisi sudah menyatakan siap, Jang akhirnya menampakkan diri menuju tengah alun-alun. Inilah kesempatan Park Yi untuk menyelesaikan misinya itu. Namun tak disangka, Hyong yang tahu Jang sedang diincar lantas menghampirinya. Dari kejauhan, Hyong menangis dan mencegah agar Park Yi tidak bertindak nekat sembari melambaikan lukisan bersejarah miliknya. Hyong mengatakan dengan gerak bibirnya bahwa dirinya minta maaf karena selama ini tidak mengenali Park Yi, sosok misterius yang selama ini dia nantikan. Tentu saja Park Yi yang bisa membaca gerak bibir segera menerjemahkan apa yang Hyong katakan menggunakan teropong snipernya. Akhirnya Park Yi luluh hatinya dan dia segera menyapa Hyong yang terlihat sedang diamankan pihak kepolisian karena mengganggu tugas mereka. Melihat Park Yi mau menemuinya, Hyong menjadi senang. Namun tiba-tiba Hyong mempunyai firasat bahaya. Hakinya aktif, dia melihat dari sudut matanya ada bayangan sniper dari kejauhan. Benar saja itu adalah number two yang ditugaskan oleh bos Chou untuk membunuh Park Yi. Sebab Park Yi telah mengecewakan si bos untuk kedua kalinya. Sigap, Hyong pun memeluk Park Yi yang lengah. Dia rela tertembus peluru sniper tepat di dadanya. Alhasil Hyong mengalami pendaraan hebat nih. Para polisi segera memburu pelaku yang telah ketahuan posisinya itu. Sedangkan Park Yi sigap membawa Hyong ke tempat yang aman dari bidikan musuh. Melihat Hyong sekarat membuat Park Yi menangis. Dalam sekaratnya itu, Hyong pun mengatakan, Maafkan aku ya, aku menyesal telah mencampakkanmu selama ini. Dan Hyong pun menghembuskan nafas terakhirnya. Menyaksikan pujaan hatinya terbunuh di pelukannya membuat Park Yi murka. Dia segera pulang ke rumah perahunya untuk mengambil pistol dan amunisi. Setelah itu dia menuju markas dan menghabisi rekan pembunuh lain yang berjaga termasuk number two. Setelah berhasil menghabisi semua rekan pembunuh lain, kini tinggal menyisakan Boss Cho. Park Yi dan Boss Cho pun saling menodongkan pistol. Dan cerita pun selesai sampai jumpa di kisah seru lainnya. Terima kasih telah menonton!